Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tony Station. Di video kali ini kita akan melihat-lihat mobil-mobil yang telah kita dapatkan di Need for Speed Most 1T 2012 ini. Oke, kita langsung saja mulai teman-teman. Dan inilah dia guys, Alfa Romeo 4C konsep guys ya. Mantap, lanjut ke mobil kedua. Dan di sini ada Alfa Romeo Mito Kivi guys. Nah seperti ini penampakannya. Lanjut ke mobil ketiga. Ini sudah Alfa Romeo, kita langsung ke Ariel guys. Ariel cuma ada satu sih guys. Oke, dan inilah dia mobil Ariel Atom 500 Speed Lover. Mesinnya P8 guys. Wih, mantap. Kita langsung ke Aston Martin. Dan inilah dia guys, Aston Martin DB5 guys. Ini mobil jadul sih guys ya. Nah seperti ini nih. Oke, kita lanjut lagi. Oke, dan inilah dia Aston Martin DBS guys ya. Kalau tadi DBS 5, kalau yang ini adalah DBS guys. Ini bukan mobil jadul, ini mobil bagus guys. Mobil baru. Kita ganti lagi. Dan inilah dia Aston Martin P12 Penteg guys ya. Penteg. Mantap. Oke. Aston Martin sudah semuanya. Kita lanjut ke Audi guys. Oke, ini sudah dia Audi A1 Club Sport Quattro guys ya. Biasanya mobil-mobil seperti ini itu biasanya dipakai untuk balapan rally guys. Oke, kita lanjut lagi. Oke, dan ini adalah Audi R8 GT Spider. Spider, ya biasa Spider-Spider itu yang atapnya kebuka guys. Atau atapnya itu bisa dibuka guys. Spider. Oke, kita lanjut lagi guys. Oke, dan ini adalah Audi RS 3 Sportback. Nah, mobil beginian guys. Biasanya mobil seperti ini itu ada di rally-rally sih. Kita tahu sih guys. Oke, kita lanjut guys. Untuk Audi udah semuanya. Kita langsung ke Batch Mono. Dan ini dia Bax Mono guys. Ini nih. Mobil Sport guys. Cuman ini bukan F1 sih guys. Untuk desainnya hampir mirip dengan F1. Cuman ini bukan mobil F1 guys. Kalau gak salah orang Indonesia juga ada yang punya sih guys ya. Cuman ada satu. Kita lanjut ke Bentley. Dan inilah dia Bentley Super Sport ISR. Biasanya kalau yang gak ada atapnya itu pake Spider. Yang ini gak pake Spider guys. Itu mungkin ISR itu S. S-nya itu Spider mungkin guys ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Bentley udah semuanya. Cuman ada satu. Kita lanjut ke BMW. Dan inilah dia BMW 1 Series M. Koppel. Koppel itu cuman muat dua orang biasanya. Tapi ada kursi belakangnya sih guys ya. Dua pintu mungkin maksudnya guys. Oke, kita lanjut lagi guys. Kita lanjut ke BMW M3. Oke, dan inilah dia BMW M3 koppel guys. Ini sama sih koppel guys ya. Cuman di belakang ada kursi 4 biji guys. Pintunya cuman dua guys. Mungkin maksudnya koppel itu pintunya cuman dua guys ya. Seperti ini penampakan mobilnya guys ya. Kita lanjut lagi. Dan ini adalah ada BMW M3 GTR guys. Mobil legenda guys ya. Walaupun mobilnya itu jadul tahun berapa ya. Tahun 2003 kalau gak salah. Tapi mobil ini itu guys benar-benar legenda banget guys. Di seri need force speed. Kita ganti dulu cat. Kalau yang spesial ini bisa ganti cat nih guys. Nah, ini seperti ini catnya. Mantap. Yang street. Street itu mungkin need force speed. Pro street mungkin guys. Nah, seperti ini catnya. Kemudian. Ini ada race guys. Race itu seperti ini. Catnya seperti ini guys. Ini kayak spesial di need force speed ship sih guys. Terus ada abstract. Abstract seperti ini guys. Gak tau lah. Nah, yang ini yang hero nih. Nah, yang ini yang cat. Yang spesial guys. Di need force speed. Most wanted 2005. Nah, ini nih catnya. Oke. Kita lanjut. BMW udah semuanya. Kita ganti ke Bugetti Payron. Oke, inilah dia Bugetti Payron. Support sport guys. Seperti ini nih. Gue kurang suka sih guys. Dengan desain dari Bugetti ini. Tapi untuk kecepatan sih. Suka sih gue guys. Di depan ada Merusia kayaknya. Kita ganti lagi. Oke. 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 Disini adalah Bugetti Payron PTC guys ya. Ini gak ada atapnya gini guys ya. Jadi mobil ini adalah mobil yang kita gunakan untuk mengalahkan si Hennessy Venom GT guys. Karena ini adalah Ultimate Speed Park guys. Ini benar-benar kencang banget tuh. Ada tulisannya di belakang Ultimate Speed Park. Oke. Kita ganti lagi. Oke. 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 Ini dia Caterham Super Light R500 guys. Wow. Desainnya kayak... Kayak apa ya? Kayak inilah. Kayak mobil aja lah. Gak tau lah. Kayak mainan. Oke. Kita langsung... Ganti lagi. Caterham cuma ada satu doang guys. Kita ketik ke Sep Rollet guys ya. Ini dia Sep Rollet Camaro Jet L1 guys. Ini adalah mobil Transformer guys ya. Bagi kalian yang gak tau mobil Transformer itu adalah mobil Sep Rollet Camaro guys. Cuman gak tau Camaro jenis apaan. Yang jelas Sep Rollet Camaro aja guys ya. Dan disini ada Sep Rollet Corvette Zed R1 guys. Nih mobil favorit nih guys. Ini mobil Corvette itu adalah mobil yang... Ya... Polisi yang ngejar-ngejar kita juga pake Corvette guys. Baik di Most Wanted 2005 maupun di Most Wanted. Disini juga yang Corvette itu... Polisi bintang 6 guys. Susah pokoknya. Nah ini versi mobil balapnya nih. Corvette. Nah. Oke. Kita lanjut lagi. Corvette cuman ada dua aja guys. Kita nanti ke Dodge. Oke. Ini adalah Dodge Charger R atau T. RT. Oke. Ini mobil si Dominic Toretto sih guys. Sebenernya guys ya. Si Dominic itu suka pake mobil Dodge. Yang seperti ini nih. Nah kan. Ini mah. American Muscle guys. Muscle. Favoritnya si Dominic Toretto. Yang mana nih. Oke. Kita lanjut lagi guys. Dodge cuman ada satu doang guys. Kita ganti ke Ford. Ini dia Ford F-150S VT Raptor guys. Mobilnya ada bugnya guys. Ini mah cocoknya buat... Membawa itu guys. Membawa barang. Bukan balapan. Kita bakalan menang kalo balapan pake mobil ini mah guys ya. Dan disini ada Ford Fiesta ST guys. Ini adalah mobil Ford yang dulu itu dipakai untuk balapan rally. Cuman untuk sekarang sih guys. Sekarang juga masih itu sih guys. Di ajang WRC. Yang versi... Versi powerfulnya. Cuman yang ini bukan versi powerfulnya. Kayaknya ini mobil. Versi biasanya mungkin guys. Ford Fiesta ya guys. Kita langsung ganti ke Ford Focus. Dan inilah dia guys. Ford Focus RS-500. Jadi Ford Focus itu... Dulunya sebelum digantikan menjadi Ford Fiesta. Ya dulunya itu... Ford Focus dulu guys. Di ajang WRC. Baru digantikan dengan Ford Fiesta guys. Dan... Ford Focus ini... Pensiun kayaknya guys. Di ajang... WRC. Gak tahulah. Gak terlalu tau sih guys. Sorry guys. Yang jelas kalau di game-game WRC itu... Ford Focus ini... Kayak gak ada guys. Ada mungkin di kelas-kelas tertentu lah. Kalau di ajang WRC... Sudah tergantikan guys. Dengan Ford Fiesta guys. Yang tadi guys. Oke. Kita langsung ganti lagi. Dan inilah dia guys. Ford GT guys. Ini sudah ada sejak tahun 90-an kalau gak salah. Untuk Ford GT ini guys. Ini mobil ini pernah muncul juga di... Pas Purius 4 kalau gak salah. Sebagai mobil curian. Dari kereta api ya. Yang udah menonton Pas Purius 4 mungkin tau lah. Bagaimana... Si Brian dan juga si Pinch mencuri mobil ini. Mobil ini dikendarakan oleh si Mia guys. Waktu itu. Oke. Kita langsung ganti lagi. Dan disini adalah Ford Mustang Boss 302 guys. Ford Mustang ini hampir sama bentuknya dengan Ford Mustang GT yang dikendarai oleh si Rajor di Most Wanted 2005 guys. Cuman yang ini versi Bossnya guys. Yang dipakai si Rajor gue gak tau lah. Yang jelas desainnya itu sama guys. Seperti ini. Mobil si Rajor yang pertama itu adalah Ford Mustang GT guys. Mobil seperti inilah. Masih sekeluarga dengan mobil ini. Kita ganti lagi. Oke. Disini ada Hennessey Phenom GT guys. Oke. Hennessey Phenom GT Spyder. Kenapa disebut Spyder? Ya karena gak ada atapnya guys ya. Jadi Hennessey Phenom GT Spyder ini adalah mobil yang bisa dibilang adalah salah satu mobil terlangka di dunia guys. Dan tercepat juga guys. Karena ya mobil ini gak diproduksi untuk digunakan secara umum mungkin. Mantap. Cocok lah kalau buat pajangan. Kita mengalahkannya dengan susah payah guys ya. Hennessey cuman ada satu doang guys. Kita ganti ke Jaguar guys. Oke disini ada Jaguar. XKR guys. Untuk desainnya hampir sama dengan Audi guys. Eh bukan Audi. Aston Martin. Untuk desainnya hampir sama dengan Aston Martin DB Series. Cuman yang ini adalah Jaguar guys. Versi Jaguarnya. Oke kita lanjut lagi. Jaguar cuman ada satu. Kita langsung ke Koenigsegg. Dan ini lagi ya guys. Koenigsegg Agera Air ya. Ini adalah mobil yang pernah muncul di Need Force Speed. Versi film guys. Ada tiga biji kalau gak salah. Untuk Koenigsegg Agera Air ini guys ya. Ini adalah salah satu mobil. Tercepat juga dan terlangka di dunia guys ya. Wih mantap. Gue lebih suka warna merah sih guys. Untuk mobil yang satu ini. Oke kita langsung ganti lagi. Dan yang saya cuman ada satu. Kita ganti ke Lamborghini. Dan ini adalah Lamborghini Aventador guys. Mobil yang sama dengan mobil si Raffi Ahmad ya. Cuman yang si Raffi Ahmad itu. Bukan warna putih ya. Setau gue itu guys ya. Padahal gue itu lebih suka Lamborghini Murcielago sih guys. Ketimbang mobil yang satu ini ya. Siapa peduli gitu kan mobil-mobil dia. Bukan mobil gue lah. Kita ganti lagi guys. Dan disini ada Lamborghini Aventador J guys. Ini adalah salah satu mobil yang sama. Sepertinya dengan mobil si Raffi Ahmad. Cuman yang ini itu versi langkanya guys. Dan versi desain yang elegan ya. Versi langka nih guys. Dari mobil Aventador nya yang tadi guys. Si Raffi Ahmad juga gak punya mobil seperti ini guys ya. Pentador J. Mungkin karena kaca spionan depannya itu. Nah seperti ini. Gak ada kaca depannya guys. Kita ganti lagi guys. Dan disini ada Lamborghini Kontak guys. Ini adalah Lamborghini yang jadul guys. Asli guys. Jadul banget. Lamborghini Kontak ini. Entah tahun berapa ya. Pokoknya jadul banget guys. Tahun 50-an kalau gak salah. Sorry guys. Kalau gue salah guys. Ganti lagi guys. Dan disini ada Lamborghini Diablo SP guys. Ini adalah mobil legend ya. Heroes maksudnya guys. Sama juga. Ini adalah mobil yang legend. Seperti BMW M3 GTR. Cuman yang belum pernah bermain di Speed Hot Pursuit. Yang 4 Pursuit 1 kalau gak salah. Mungkin gak bakalan tau dengan mobil yang satu ini guys ya. Kita ganti dulu untuk catnya guys ya. Ini dia cat aja guys. Seperti ini. Kemudian disini ada Street. Street itu yang tadi. Ada gambar pantengnya juga. Kemudian disini ada Race. Race seperti ini. Disini ada Abstract. Abstract seperti ini guys. Dan disini ada Hero. Nah Hero itu adalah cat original di Need for Speed Hot Pursuit 1 guys. Seperti ini nih. Ini adalah salah satu mobil jadul juga sih guys. Tahun 90-an kalau gak salah. Pernah muncul di Need for Speed Hot Pursuit guys. Kita lanjut lagi guys. Dan disini ada Lamborghini Gallardo guys. Tanpa atap. Mobil ini adalah salah satu mobil favorit gue di Need for Speed Hot Pursuit 1 T2005 sebenarnya guys ya. Seperti ini nih. Wih, elegan. Mantap. Kita lanjut lagi guys. Lamborghini udah. Kita lanjut ke Lansia. Sini ada Lansia Delta HF Integrel. Lansia ini adalah mobil yang selalu muncul di ajang WRC kelas B kalau gue salah. Atau mungkin kelas jadul lah. Gak tau lah guys. Gak terlalu tau juga. Yang jelas ini itu adalah mobil rally juga guys ya. Cuman kelasnya itu bukan kelas di ajang WRC yang kita kenal guys ya. Ganti lagi. Kita ganti ke Land Cooper guys. Cuman ada satu doang mobilnya guys ya. Inilah dia guys. Range Rover Epo Kue. Gak tau lah cara bacanya gimana guys. Yang jelas ini itu adalah Range Cooper guys. Mobil-mobil ini biasa digunakan oleh orang-orang yang memakai jas hitam biasanya sih guys ya. Ganti lagi guys. Kita ganti ke Leguse. Oke ini dah. Inilah dia guys. Leguse LFA. Ini mobil yang elegan juga guys. Kalau gak salah Leguse itu adalah mobil Jepang juga sih guys ya. Gak tau lah. Entap. Wiss. Kita ganti lagi. Leguse cuman ada satu guys. Gue lebih suka warna kuning sih untuk Leguse. Kita ganti ke Merus ya. Inilah dia guys. Marusia. Marusia. Marusia B2 guys. Seperti ini desainnya guys. Oke. Kita ganti lagi. Marusia cuman ada satu doang. Kita ganti ke Maserati. Ini liat dia guys. Maserati GTMC Straddle. Mobil ini pernah digunakan oleh si... Siapa ya? Musuhnya si Hobbes. Itu siapa guys? Si Shaw kalau gak salah. Ini juga pernah muncul nih di Paspurius deh. Oke. Kita ganti lagi. Maserati cuman ada satu guys. Kita ganti ke McLaren. Ini dia McLaren F1 LM ya. Mobil ini sudah ada dari sejak tahun 90an kalau gak salah. Tapi untuk kecepatannya gak kalah dengan mobil-mobil sport yang keluaran baru guys. Wah mantap lah. Wish. Sangar banget guys. Kita ganti lagi. Dan ini dia guys. McLaren MP4 12C. Ini adalah mobil yang sudah kita take down waktu itu. Entah blacklist berapa. Yang jelas ini mobil terbuat dari SKS. Gue baru tahu ternyata ini mobil terbuat dari SKS. Wow. Kita ganti lagi guys. McLaren cuman ada dua guys. Tiga-tiga Mercedes-Benz. Dan inilah dia guys. Mercedes-Benz SL65 AMG guys. Ini mobil untuk desainnya kayak mobil sedan pada umumnya. Tapi kalau dilihat-lihat itu kayak elegan banget guys. Nah mantap. Kita ganti lagi. Kita ganti lagi. Dan ini adalah Mercedes-Benz SL SMG guys ya. Desainnya seperti ini. Cuman yang di ajang GT-nya itu ada sayapnya di belakang guys. Tidak terlalu sangar. Mercy. Cuman ada dua biji doang. Kemudian kita ganti ke Mitsubishi. Mitsubishi Evolution X guys ya. Tidak pakai lanser mungkin guys. Biasanya Mitsubishi Lancer Evolution X. Ini Evolution X guys. Mungkin sama aja guys. Tidak tahu lah. Ini kita bisa langsung menantang. Mos Wanted 1 guys. Gila ini gak bakalan bisa lah. Desainnya seperti ini. Biasanya mobil-mobil polisi di Indonesia. Biasanya menggunakan mobil jenis ini nih guys. Tidak tahu lah. Untuk desain gue lebih suka Mitsubishi Lancer Revolution yang 7 guys. Mitsubishi Cuman ada satu. Kemudian kita akan ganti ke Nissan 350Z. Oke inilah dia Nissan 350Z. Mobil ini pernah muncul di Need for Speed. Apa ya? Bukan Need for Speed. Mos Wanted. Mobil ini pernah muncul di Paspurius Tokyo Drip guys. Yang dipakai oleh si DK. Drip King. Rajanya Drip guys. Mobil ini mantap banget guys. Cuman jatuh ke jurang waktu itu di Tokyo Drip. Wih mantap. Dan disini itu ada Customized Chat ya. Ini mobil warna hijau. Gak tahu nih. Untuk warna yang ini. Kemudian disini ada Street. Kemudian disini ada Race. Seperti ini. Kemudian disini ada Abstract. Abstract itu Need for Speed Hot Pursuit guys. Ditulisannya itu tuh. Need for Speed Hot Pursuit. Mungkin ini mobil special Hot Pursuit mungkin untuk chatnya. Nah dan ini Hero guys. Ini mobil Need for Speed Underground 2 guys ya. Ini adalah mobil si Rachel guys. Siapa sih yang gak tahu dengan si Rachel yang pernah bermain Underground 2 mungkin tahu. Dengan si Rachel. Si Rachel itu yang punya mobil ini guys. Di Underground 2. Oke. Kita lanjut lagi. Dan disini ada Nissan GTR Egoist. Egoist guys. Nah biasanya si Brian O'Connor itu disuka pakai mobil ginian guys. Cuman gak tahu R berapa lah. Pokoknya si Brian O'Connor juga pernah memakai mobil ini guys. Bukan pernah tapi sering guys. Di film Fast Pursuit series. Dan disini ada Nissan Skyline GTR R34 guys. Ini mobil pertama yang di. Mobil Nissan pertama mungkin yang digunakan oleh si Brian O'Connor di Too Fast Too Frius. Kalau gak salah. Pokoknya mobil-mobilnya seperti ini. Itu adalah mobil-mobil legend guys ya. Kita customize untuk catnya. Disini cat. Wow. Mantap sekali guys. Untuk catnya guys. Disini ada race. Cat yang barusan. Disini ada street. Nah street kayak gini guys. Special Most Wanted. Disininya tertulis. Kalau yang si Rachel itu. Kalau ganti cat dengan yang street ini. Jadi Hot Pursuit kalau gak salah. Disini ada Abstract. Abstract seperti ini catnya. Dan disini ada Hero. Hero ini adalah cat mobil milik si Eddie guys. Si Eddie guys. Kalau gak salah. Si Raja dari Need for Speed Underground 1 guys. Dan ini adalah mobilnya guys. Si Eddie itu pakai Nissan Skyline GTR R34 kayak gini. Di Underground 1. Kenapa ini disebut mobil legend? Ya karena. Ini adalah mobil raja dari. Need for Speed Underground 1. Yaitu si Eddie guys. Mantap. Kita ganti lagi. Untuk Nissan udah selesai. Kita ganti ke Pagani guys. Dan ini adalah Pagani Huaira guys. Mobil yang. Sudah kita dapatkan di. Most Wanted level 2. Kalau gak salah. Iya level 2 guys. Pagani Huaira. Kita ganti lagi. Dan disini ada Pagani Jonda Air guys. Pagani Jonda Air ini. Wah benar-benar mobil balap ini meni guys. Selain Jonda Air ada Jonda F guys. Cuman Jonda F itu desainnya gak sesangar ini guys. Kalau ini versi racingnya mungkin. Weiss. Sangar. Untuk Pagani udah. Kita cek Pontiac. Dan inilah dia Pontiac Firebird. T.A. Ini mobil jadul guys ya. Seperti ini. Beliau tau mobil ini pernah muncul dimana lah. Pasti si Dominic suka dengan mobil ini guys. Kita ganti lagi. Pontiac cuman ada satu. Kita ganti ke Porsche. Dan ini adalah Porsche 911 Carrera S. Ini adalah mobil pertama yang kita gunakan di game ini guys. Ini Porsche Speed Most Wanted 2012. Kita pertama kali menggunakan mobil ini guys ya. Mantap. Dan disini ada Porsche 911 GT2 guys. Katanya ini adalah mobil legend guys. Jadi seri-serial Need for Speed. Cuman gak tau pernah muncul di Need for Speed apaan guys. Kita langsung lihat aja untuk catnya. Ini catnya seperti ini. Yang street. Seperti ini. Yang race seperti ini. Yang abstract seperti ini. Dan yang hero. Seperti ini guys. Mungkin mobil ini itu pernah muncul di Need for Speed Porsche Unleashed. Atau Need for Speed Porsche 2000. Mungkin gak tau lah. Pokoknya Porsche series mungkin. Kita ganti lagi. Dan disini ada Porsche 911 Turbo 3.0 guys. Ini adalah mobil Porsche yang lumayan jadul guys. Tapi untuk kecepatan wah luar biasa lah. Mobil ini sering muncul di serial Need for Speed. Yang lain guys. Oke. Dan disini ada Porsche 918 Spider guys. Seperti ini penampakannya. Jadi yang versi Spider itu. Kalau gak salah atapnya itu bisa dibuka sih guys. Jadi Spider bukan. Lupa guys. Lies mantap. Kita ganti lagi. Ya yang Spider guys. Cuman ada yang versi konsepnya guys. Nah yang versi konsepnya itu seperti ini guys. Kenalpotnya ada di pinggir tuh. Dua kenalpot di pinggir. Dua kenalpot di sebelah kiri. Dan dua kenalpot di sebelah kanan. Jadi totalnya ada empat kenalpot guys. Desainya hampir sama guys. Cuman beda di kenalpot dan catnya guys ya. Dan ini tanpa atap. Mentap. Dan disini ada Porsche Panamera Turbo S guys. Seperti ini. Ini mobil Porsche yang mempunyai empat pintu ternyata guys ya. Tetap. Porsche itu powerful guys ya. Mobil-mobil Porsche itu gak ada yang gak powerful. Semuanya powerful. Oke udah. Kita lanjut. Kita lanjut ke Shelby. Dan inilah dia guys. Shelby Cobra 427 guys ya. Seperti ini. Ini mobil jadul guys. Sorry guys. Waktu itu gue selalu salah guys. Saya kira yang ini itu namanya adalah Porsche Shelby GT500. Ternyata bukan. Tapi Porsche. Tapi Shelby 427 guys. Pake port lagi. Pake port lagi. Aduh. Kita ganti lagi guys. Change car. Setelah. Nah ini baru GT500 nih. Dan ini adalah Shelby GT500. Mobil yang pernah dipakai oleh si Shin. Untuk mengalahkan si DK. Alisi Drip King. Di Paspurius Tokyo Drip guys. Cuman. Di filmnya itu. Mesinnya itu diganti dengan mesin Nissan Silvia guys ya. Jadi bukan. Mesin. Shelby GT500 lagi guys. Tapi. Mesin Nissan Silvia guys. Tapi untuk desain mobil. Pakai. Shelby GT500. Oke. Shelby udah dua-duanya. Kita lanjut ke SRT. Oke. Dan inilah dia. Dodge Challenger. SRT8 guys. Jadi SRT itu adalah Dodge juga guys. Sama seperti mobil yang. Jadul yang tadi guys. Yang Dodge. Yang tadi guys. Cuman yang ini Dodge nya hilang. Atau kenapa. Jadi SRT doang. Seperti ini. Sangar-sangar semua guys. Oke. Kita ganti lagi. Dan di sini ada SRT Pieper GTS ya. Kalau di Moss Wanted 2005 itu. Ini masih Dodge sih guys. Dodge SRT. Dodge Pieper maksudnya guys. Seperti ini. Mobil ini mobil licin sih guys. Kalau di Moss Wanted 2005. Suka sih gue pake mobil ini. Cuman gak. Suka dengan bannya. Licin. SRT udah dua-duanya. Kita lanjut ke Subaru guys. Oke. Subaru Cosworth Impreza. Siapa sih yang ketahui dengan Subaru. Subaru itu adalah mobil. Yang selalu muncul di ajang WRC guys ya. Subaru. Subaru. Mantap. Subaru cuman ada satu doang guys ya. Kita lanjut ke Tesla. Ini dia guys. Tesla Road Transport. Seperti ini. Biasanya kalau Tesla itu. Mobilnya itu. Mobil apa ya. Mobil listrik guys. Ramah lingkungan. Cuman ketahu kalau yang ini. Oke. Yang ini juga kayaknya. Mobil listrik guys. Karena untuk menghidupkannya itu. Kayak barusan. Seperti ini desainnya guys. Kita liat lagi. Apakah ada lagi mobil yang lain. Cuman udah guys. Gak ada lagi. Ini mobil yang terakhir. Menghidupkannya itu cuman. Begitu aja guys. Kayak. Kayak. Apa ya. Kayak stop kontak listrik gitu. Kayak stop kontak lampu. Dan ini gak ada suaranya guys. Mungkin ini tuh memang benar. Ini mobil listrik guys ya. Ini elektrik guys. Mobil elektrik. Oke guys. Jadi untuk mobil-mobil limos wantednya. Seperti itu guys. Sudah semuanya. Kita lihat. Dan. Gak tau apakah masih ada mobil yang belum ke unlock. Atau enggak. Pokoknya ya seperti itulah. Mobil yang sudah ada di garasi. Sepan gue guys. Oke. Jadi sekian. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you in the next video. Video. Thank you. Terima kasih.